Alleluia, 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 Rauh kudus akan wajir sesuatu berpadamu dan akan mengingatkan membuahkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alleluia, 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 Rauh kudus akan wajir sesuatu berpadamu Tuhan bersama, inilah Injilis Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi aku, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu bukan berasal dariku, melainkan dari Bapak yang menurut aku Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kau, akan semua yang telah kukatakan kepadamu Untuk set suatu kepadamu Namaku Amin Saudara-saudari yang terkasih Liturgi suci hari ini Menurut permenungan saya menekankan bukanlah bagaimana supaya kita berbuat baik Tetapi lebih dari situ, bagaimana supaya kita tetap setia untuk berbuat baik Ada orang berbuat baik supaya didipuji Dan ada orang berbuat baik karena didipuji Dan ada orang mundur untuk berbuat baik karena tidak mengharap, tidak mendapatkan apa-apa dari harapannya untuk berbuat baik Dalam bacaan pertama Barnabas dan Paulus pergi meninggalkan ikonium namanya di daerah Antioquia Karena di sana mereka mau diraja Mau dilempari batu oleh para pemimpin agama yang ini maupun orang-orang yang tinggal di situ Kemudian mereka pergi ke daerah Lisitra Lisitra dan Dirmi Itu di daerah Galaxia Ketika mereka sampai di situ Bernafas dan Paulus mengajak mewartakan tentang Injil Paulus tiba-tiba melihat seseorang yang lupuh sejak lahir Tetapi pandangannya dengan betul Dengan setia mendengarkan, memperhatikan setiap ajaran yang keluar dari perkataan-perkataan Paulus Ketika memandang itu Paulus mengatakan bahwa orang ini beriman dan masih bisa disembuhkan Paulus menyembuhkan orang itu dan mengatakan berdiri Orang itu berdiri, berlari, berjingkrak-jingkrak kian kemari, kata bacaan Melihat hal ini Orang-orang kafir, kita sebut saja istilah kafir Orang-orang kafir yang menyembah Dewa Dewi Romawi Dalam mitologi Dewa Dewi Romawi Ada dua orang yang cukup besar Yang pertama Zeus Yang tadi disebut sebagai Dewa Matahan Yang kedua Hermes Anak dari Zeus Yang pintar berbicara Sehingga dikatakan Bahwa Paulus mirip dengan Hermes Bernabas mirip dengan Zeus Bukan hanya mirip Mereka katakan Dewa-Dewa kita sudah turun dalam bentuk manusia Tetapi melihat kenyataan itu Apa yang dilakukan Paulus Dan dilakukan oleh Bernabas Mereka berani mengoyakkan pakaian Tidak tersenyum bangga Atas keberhasilan Tidak memuji-muji diri Membangga-banggakan diri Tetapi mereka sadar Perbuatan baik yang kami lakukan Itu tidak akan pernah mungkin baik Kalau bukan dilakukan oleh Maka mereka mengoyakkan pakaiannya Dan mengatakan Kami ini hanyalah manusia biasa Kami bukan Dewa-Dewa Yang pantas kalian puji Yang pantas kalian sancur Dengan bahan persembahan Bahan kurban Dan karangan-karangan Kami datang Untuk mewartakan ini Supaya kalian meninggalkan Perbuatanmu yang sia-sia Dan percaya kepada Allah Maka konsistensi Dalam berbuat kebaikan ini Hanya mungkin Saya semakin yakin Dan hanya mungkin Kalau kita sadar Bahwa perbuatan-perbuatan baik itu Bukan berasal Semata-mata Dari dalam diri kita Kita sadar Setiap perbuatan baik Adalah merupakan karya Allah Melalui saya Saya hanyalah alat Untuk melakukan Apa yang harusnya Dilakukan Sesuai dengan Kegenangan Allah Dari bacaan ini Jujur Bahwa setiap orang yang percaya Hendaknya sadar Bahwa Allah ini Bapak Putra dan Roh Gunus Setia menyertai kita Dalam setiap Perbuatan-perbuatan Kalau orang mengaku Percaya kepada Yesus Dia akan melakukan Apa yang dikehendaki Oleh itu Tetapi kalau dia tidak Percaya Dia tidak percaya Kepada Yesus Mustahil Bahwa dia Melakukan Apa yang dikehendaki Ini tata Ini jelentan Yang kemudian Dikaitkan dengan Paraklitus Yakni Turun Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkas Sejauh Mana kita setia Dalam setiap janji Sakramental Yang sudah kita Baik itu melalui Bapak Tisan Krisma Perkawinan Apakah kita Tetap berkomunik Untuk tetap Setia menjalankannya Walaupun apa Yang terjadi